Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya jadi hari ini ya Kita akan review ya Dan baru mendapatkan Solar panel flexible ya Jadi solar panel ini Mendapat dari gudang ya Ada 3 biji ya Jadi 3 piece Masih Dilapis dengan karton ya Jadi solar panelnya sangat tipis ya Packagingnya seperti ini Dan dibaliknya juga seperti ini Ya yang 2 sama ya Oke jadi yang 2 Sama persis Ya dia punya dimensinya Panjang kali lebarnya Dan yang 1 agak panjang Jadi baru mendapatkan dari gudang ya Nanti kita akan cek sama-sama Dimensinya berapa Panjang kali lebarnya berapa Dan output solar panelnya berapa Ya jadi seperti ini Kita langsung buka ya Untuk yang lebih panjang terlebih dahulu Kita lihat Dan kita buka langsung Jadi solar panel fleksibel ya Teman-teman Ini baru mendapat dari gudang Mungkin nanti ada yang berminat Bisa saya buatkan Atau saya share link Deskripsi Mungkin dengan harga yang sedikit miring ya Jadi ini masih Di plastik ya Masih baru Kita akan lihat Mungkin bukanya dari sini ya Ditarik antar keras Jadi solar panel fleksibel Ya kita tarik langsung Nah jadi seperti ini Teman-teman Jadi plastiknya masih pada nempel Di karton ya Jadi masih Baru ya Dan kita akan Lihat dia punya Kapasitas dan Tegangan Tegangan-tegangan outputnya ya Ya ini ya Tampak dari depan Masih ada plastiknya ya Jadi masih baru Hanya kartonnya saja Yang sudah Agak jelek ya Nah ini belakangnya Kita cek Voltagenya 22,3 volt Maksimal powernya 18 volt Dan ukurannya 100 x 67 x 0,25 Jadi seperti ini ya Seperti ini ya Spesifikasinya Ada logonya juga Di bawahnya Ya jadi Sedikit-sedikit Penyok sedikit ya Oke kita akan cek ya Voltagenya apakah masih stabil atau tidak Oke sekarang ya Tidak ada sinar matahari ya Mendung Karena sudah sore Jadi atasnya juga ada atap Jadi kita cek Hanya Digelar saja ya Dan kita cek di lampu Menyala Lampu DC 12 volt ya Berarti solar panelnya Masih normal Kita cek dengan avometer Tanpa kena sinar matahari ya Jadi dapat berapa volt Di avometer Ya jadi mendapat 13,2 volt ya Di avometer Tanpa kena sinar matahari Karena cuaca mendung dan sudah sore Jadi Berarti Solar panel ini Masih normal ya Ya kita lanjut Untuk mencek Solar panel yang satunya lagi Ya kita akan cek Solar panel yang satunya lagi Jadi yang satunya lagi Dimensinya Sama persegi Lalu yang pertama Persegi panjang Nah seperti ini ya Kita langsung Tarik Dilapisi Pomnya Nah ini ya Nah ini lebih cakep ya Teman teman Oke Oke Kita akan cek lagi Output dari Solar panel ini ya Jadi Jadi berapa Voltasenya Langsung kita akan Cek Dan kabel output sudah ada plus minus Kita cek untuk Voltasenya Pasenya Ya jadi ada tiga ya Tiga solar panel Yang dua sama ya Persegi Antara panjang dan lebar Dan yang bawah Persegi empat agak panjang Jadi jika ada yang minat boleh di cek di link deskripsi ya Nanti saya tampilkan linknya dengan harga yang sedikit miring Jadi solar panelnya seperti ini Dan kita akan cek Ukurannya ya Panjang kali lebar berapa Ya jadi panjangnya 80 ya 80 cm Dan lebarnya Sama 80 juga Jadi panjang dan lebar sama 80 cm Jadi kedua ini 80 x 80 cm Dan yang persegi Kita ukur 115 cm ya Panjangnya Dan yang Lebarnya Dia 67 cm Jadi 115 x 67 cm Jadi spesifikasinya seperti ini Yang berminat silahkan cek di deskripsi Oke jadi review Sampai disini untuk solar panel fleksibel ya Dengan fleksibel Tipis Sekali Ya Thicknessnya Atau ketebalannya Sangat tipis Seperti ini Sekian Untuk review solar panel Fleksibel Jadi Cek di deskripsi untuk link Jika ada yang berminat Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisaya Kisaya Tapas Kisya Kisaya P musste Sara Sara Kisaya Atau Terima kasih telah menonton!